Bilang kalau pimpinan parpol di luar yang mendukung ganjar Mafuti itu mudah dikendalikan seperti bebek yang dipegang lehernya gitu. Nah Gus Imin kan sebagai cawapres sekaligus ketum parpol gitu, tanggapannya terkait pernyataan Prof. Mafuti itu Gus. Alhamdulillah PKB independen, PKB mandiri, PKS independen, Nasdem independen, memutuskan dengan keyakinan ideologinya, PKB memutuskan bukan hanya kalkulasi politik, tapi betul-betul keputusan bersama Anies itu berbasis ideologi, nilai, gagasan, dan cita-cita PKB. Jadi tidak dipengaruhi oleh siapapun. Kita serahkan kepada rakyat yang menilai kualitas statement Pak Cawapres Mahfud MD ini. Karena saya mendengar juga sudah banyak mendapat penolakan dari rekan-rekan partai politik seperti PKS misalnya yang mengatakan tidak ada seperti itu. Kami juga menegaskan pimpinan partai kami tentu bukanlah orang yang membebek. Justru beliau adalah pemimpin besar yang punya sikap tegas, punya komitmen tegas terhadap persoalan apapun. Jadi bukan orang yang bisa dan mudah didikti oleh siapapun. Saya tidak mengerti arahnya kemana penyataan Pak Mahfud ini. Memang ada baiknya kita mengedepankan kampanye yang positif. Kita berhenti saling menjelek-jelekkan, kita konjolkan saja kelebihan masing-masing. Nitral sebenarnya, tapi kok seperti dikesankan, kalau yang dicalonkan pasangan Ganjar Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai. Itulah sebabnya kampanye-kampanye kami tidak terikat oleh arahan partai. Kami berangkat dari partai dan akan menyelesaikannya dengan mekanisme yang tersedia, terutama penegakan hukum. Partai apa? Yang tidak mau penegakan hukum bagus. Pasti semua partai mau. Tapi mari saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukan kepimpinan partai juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan. Yang usung kami, partai yang usung kami ini gagah. Ayo, calon berisi, maju-maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya. Jalan, buku. Ini yang bukan petugas partai. Ini petugas konstitusi. Yang lain, petugas oligarki. Saya Radis Saputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.